Kayaknya adventure sekali nih, ada juga yang adventure nih pada hari ini, jadi 103 tahun yang lalu, tepatnya 14 Desember 1911, Roald Amundsen penjelajah asal Norwegia untuk pertama kalinya berhasil menjelajah Kutub Selatan. Perjalanan seperti ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1800-an, namun selalu gagal karena medan yang sulit dan berbahaya. Dalam mencari rute yang paling aman dan cepat, Amundsen dan rekan-rekannya harus melewati Pegunungan S dan menjelajahi daratan Antartika seluas lebih dari 32.000 km persegi, wow! Dan suhu udara minus 40 derajat Celcius juga menjadi hambatan utama, bahkan perjalanan sempat tertunda selama satu bulan akibat pembekuan yang dialami rekannya. Dalam waktu tiga bulan, Amundsen akhirnya berhasil mencapai Kutub Selatan. Nah memang tantangannya kalau misalnya menjelajahi wilayah-wilayah yang seperti itu adalah frostbite dan juga hipotermia. Nah hati-hati tuh teman-teman, kalau kira-kira misalnya tertarik untuk menjelajahi wilayah yang S atau mau berjalan ke Pegunungan S, itu memang harus diperhatikan bajunya, lapisannya apa yang benar, persediaan airnya seperti apa, makanannya juga seperti apa, dan medannya yang paling penting. Tapi kalau misalnya terkait dengan wisata yang antartika-antartikaan nih, kita juga punya informasinya ya.